selamat pagi teman-teman dari tempat pembuatan gula merah hari ini kita memulai aktivitas kita jadi kita dari rumah tadi sekitar 15 menit menuju ke sini kemudian setelah saya sampai di sini tuh saya mengasah parang dan ini parangnya Sapness ini sudah tajam sekali kita tes tuh tajam dan ini kalau dipegang dipegang sekelilingnya ini teman-teman ini nih itu tuh rasanya tuh kayak ini apa di kulit itu kayak kepengen rasanya tuh ada yang nancep gitu loh itulah cara mengetes parang yang benar ya tapi harus hati-hati juga ya udah deh pagi ini kita masih mau buat pagar di pinggiran sawah nah disini sudah ada bekal ini ada air minum yang sudah dimasak ya kemudian ada nasi putih sama ikan bandeng sendok hanya itu aja nggak ada sayur nggak ada sambal ya hanya kita makan seadanya aja teman-teman ya segitu juga aku udah bersyukur banget bisa makan enak gitu walaupun kita jauh dari rumah di sawah tepatnya nah aku masih kepikiran kira-kira jenis kayu yang saya ambil itu yang mana ya kira-kira kalau di depan teman sini bagus apa enggak ya Hai pikiran jauh banget aku tenteng guys jauh banget enggak jadi deh ini aku mau cari kayu dulu pagi-pagi kayu yang panjang untuk mengikat pagar tapi aku masih pilih-pilih karena ini tuh sangat berpengar juga aku kira-kira belinya dimana ya tuh banyak banget makanya kita tuh kayak gini makanya kameranya aku kasih kedepan aja teman-teman supaya kalian juga bisa lihat kayu yang kayak gimana yang nantinya saya ambil kayaknya aku ngambil kayak YouTube aja deh ya bismillah kita simpan disini nih airnya oke what I'm wearing today it's a worth it protect myself from everything tapi kalau dilihat-lihat sih di depan saya ini kayaknya terlalu gede banget deh ada opsi enggak sih tapi ini tuh panjang loh teman-teman cuman kayaknya aku agak kesusahan bahwanya kalau pakai itu gede banget soalnya nih segede apa ya lebih panjang loh Aduh masalahnya banyak banget rantingnya any option dry Aduh kayaknya nggak agal deh pilih itu aku mau cari jenis kayu yang lain pastinya tuh agak ringan atau pilih kayu kasunu aja tapi saya ingat kok kasunu tuh nggak terlalu bagus juga loh atau kayu tonton itu oh kira-kira kita ngambil yang mana nih teman-teman ini kadang bikin aku dilema kalau ke hutan karena saya terus memilih kayu yang bener-bener tepat buat diambil karena ini tuh penting banget buat pagar saya nanti ya paling empat bulan lah bertahan itu kalau ngambil yang di atas sih itu kecil soalnya ya serba dilema kayak gini nih yang bikin aku wow something dead kadang agak pusing juga jadinya kalau di depan saya sih kita agak gondrong soalnya teman-teman di atas ada kasunu lihat deh kita milih-mili soalnya kayak belanjaan aja ya milih-mili sementara sih kita disana saya masih milih-mili jenis kayu yang mana yang aku ambil jujur aku dilema teman-teman soalnya banyak kayu yang panjang bulat gitu itu gede banget soalnya itu udah habis deh saya kalah di pengikat malah atau aku ngambilnya tunggu dulu I just think that kayaknya itu worth juga deh aku ambil itu nanti sampai di ujung panjang juga sebenarnya udahlah guna option remember the times nanti waktunya habis lagi oke jadi tahap pertama itu kita bersihkan dulu di pinggir-pinggirnya kayak gini tapi jangan semua ya kasihan juga cabangnya kayak ini nih ini tuh nggak boleh ditebang yang inilah teman-teman yang ini dan itu yang akan menjadi cikal bakal pokoknya lagi ah kalian mau tau nggak perbedaan antara cewek sama cowok ketika mengambil kayu bulat kalau cowok tuh biasanya cara ini apa untuk nebang ini tuh dia tuh keras-keras kayak gitu loh dia tuh kayak besar-besar gininya teman-teman kalau cewek tuh dia kecil halus jadi bisa ketahuan yang mana laki yang mana cowok versinya kalau ngambil kayu di hutan itu bisa dideteksi tuh aduh berjuga lah oke nah ini hanya salah satu versi yang kalian lihat teman-teman ya kebanyakan itu hide ya hide camera kalau kita ngambil kayu di hutan ya nah ini tuh harus dibersihkan semuanya pinggir-pinggirannya ini ini yang butuh kesabaran juga ini tuh harus dibersihkan supaya nanti pada saat diikat itu tangan kita tuh nggak sakit gitu loh aduh ini kalau tidak di videoin tuh malah lebih cepat ya cuman karena ini one hand ini begini deh teman-teman ini ini butuh kesabaran juga sama tenaga sih pastinya dan kita tuh harus konsentrasi teman-teman ini orang kota nggak tahu nih teknik kayak gini oke small step oke ngomelnya sampai di ujung ya kasihan kayunya oke ngomelnya sampai di sini sedikit lagi up nah itu kan banyak tuh bagian ini harus dibersihkan ini sebenarnya salah ya kalau berlawanan arah harusnya kayak gini cuman karena one hand jadinya terus gini deh harus dipertemu di ini nya seperti itu lebih halus up tuh harus dihaluskan teman-teman jadi enak gitu loh pegangannya aduh oh ternyata masih ada cabang teman-teman oke 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 udah worth it finally i got it ini parangnya tajam banget teman-teman ini karena bajanya sudah nggak ada ya jadinya gini jadi setiap hari tuh saya harus mengasah parang ini supaya tetap tajam oke oke keter banget tangan saya teman-teman pegang ini ini si tripodnya nah kayaknya itu panjang ya kalian bisa lihat itu kalau saya perkirakan satu dua meter setengah lah panjangnya tuh dan disini sudah mulai ini gelap lagi bentar lagi turun hujan so i have to prepare myself ini biasanya aku bawa empat lima ini cuman karena hari ini kita bawa kayak gini dentengan ini tangan yang sebelahnya memegang kamera sama ini air ya kemudian one hand hold it satu yang memegang ini jadi kita ngangkatnya cuman kayak gini sementara tangan yang satunya lagi megang kamera sama ini jadinya tuh kita lebih apa ya stabil aja sih nih harus di dentengin kayak gini teman-teman ini nanti aku sepulang apa sesampai disana tuh harus menencapin semua kayu-kayunya terus aku angketin deh kayu yang lain ditumpuk diikat jadi deh pagarnya nah itu itu baru tahap pertama resusnya teman-teman masih ada lagi tahap selanjutnya yaitu kita harus memberikan kayu panjang kayak gini empat ini empat susun ya supaya si hama-hamanya tuh gak masuk itu untuk mengantisipasi aja teman-teman tapi nanti ya pada saat pedinya udah gede kalau sekarang kan udah lah karena masih kecil ya sepagar kayak gini juga tuh menurutku tuh udah lumayan bagus lah dari sini ke tempat apa kesawat tuh masih jauh teman-teman masih jauh agak capek ada lagi laba-laba di mulut spider everywhere look at that teman-teman yuk kita menuju ke sana teman-teman kainnya meliuk-liuk kita pegang dan pastinya tangan sebelah aku tuh sakit banget i want to turn it oke ini yang berat ini teman-teman kayak 5 kg nih rasanya tapi ini di mana? lihat itu sky oh ada laba-laba besar sekali teman-teman di kamera itu tuh tuh besar banget tuh itu kalau kita digigit itu tuh kakau kita men oke kemarin aku ngambilnya disini loh teman-teman cuma ngambilnya 3 eh 2 ya 2 nah kemarin tuh aku sibuk banget juga sih jadinya gak bisa gitu loh ngatur huh oke guys burungnya bunyi itu burung cibeng namanya masih jauh nih tempat pembuatan gole merah aku selalu ngambil kayu disini karena banyak banget pilihannya banyak gitu ya tinggal kita pilih oke which one do you want it? itu bagusnya kalau disini tuh banyak kayu gitu oke kita lewat jalanan ini wow disini yang paling ribet nih teman-teman karena lihat deh behind me tuh tuh kayak gitu jalannya ada lagi penurunan disini hup dan ini tuh harus diundur-undur oke finally i got it oke nah di depan kita ini ini kayu daum paru sama betasu ini pohon betasu ini tumbang kemudian ada bata keceng ini tumbang juga sama daum paru tumbang ada deret-deret juga tumbang ada kelapa disitu ini besok-besok saya ngambil ini juga cuman aku gak bisa ngambil sih sekarang karena ada tentengan aku kayaknya bagus juga deh itu bata longok nanti aku ambil iya nanti deh baru sudah sempat dibawa ini juga nih banyak teman-teman kayu disini diambil pagar bisa tuh ini banyak deh pilihan kayu wah tuh ada yuk disana aduh yang jelas denganku tuh capek banget karena pegang ini aduh kaku banget men kaku coba deh tangan sebelah sini eh tapi ngomong-ngomong di depan situ ada kayu yang bagus becawang mungkin bisa juga nanti aku pikir ngambil batam mali-malinya ada dimana-mana oke guys jadi tangan kita megang sebelah-sebelah gini karena kita mau memberikan tangan kita hold the ini kamera akhirnya segar banget sebenarnya biar saya nggak ngambil air di rumah tuh nggak apa-apa ya langsung minum air di sini cuman aku masih mikir ke efektivitas oke segitu aja dulu teman-teman bye-bye bye 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 bye